Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan kunci memutuskan rantai penularan virus corona adalah kedisiplinan dari masyarakat dalam menjalankan sejumlah langkah pencegahan. Pertama, jaga jarak penting dilakukan karena sumber penularan COVID-19. Kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, disiplin menggunakan masker saat keluar rumah. Dan keempat, disiplin dalam mematuhi aturan pemerintah daerah. Satu-satunya cara agar Indonesia menang melawan COVID-19, yakni dengan menerapkan disiplin yang tinggi. Tanpa disiplin yang tinggi, wabah COVID-19 di Indonesia akan menerap kembali, sehingga prediksi WHO Indonesia sebagai epicentrum baru COVID-19 menjadi kenyataan. Namun, disiplin bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan masyarakat Indonesia. Buktinya, banyak orang yang melawan terhadap protokol kesehatan pemerintah. Selain itu, banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini yang menunjukkan ketidakdisiplinan masyarakat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan telah membuat panduan new normal melalui keputusan Menteri Kesehatan. Keputusan itu berisi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan itu dimulai dari imbuan kepada pihak manajemen untuk selalu memandu perkembangan COVID-19 di lingkungannya. Tim Liputan, Berita 1. Disiplin vaksin ampuh corona, itulah dialog kita di Morning Talks pagi hari ini. Bagaimana meyakinkan warga agar tetap disiplin dan ini diharapkan juga menjadi semacam vaksin bagi wabah COVID-19. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono dan nanti kita juga akan terhubung dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Daeng Fakih. Saya ke Pak Pandu, selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi Mas Rudi. Terima kasih Pak, sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ini saya mencoba untuk mengingat kembali, koreksi kalau saya salah. Pak Presiden dulu pernah meminta agar di bulan Mei ini sebetulnya tingkat penularan wabah COVID-19 ini sudah turun. Nah, kalau dari kurva epidemiologinya sendiri, Pak Pandu, apakah itu memang sudah terlihat di bulan Mei ini sudah ada penurunan? Penurunan sudah terjadi sebelum Ramadan. Jadi, sayangnya pada waktu Ramadan penduduk tidak disiplin. Sehingga penurunannya tertahan sehingga melandai. Ini yang menjadi kita sedih sekali karena kita sudah mengharapkan supaya betul-betul menjerang hari raya atau seminggu selahir raya, kita benar-benar sudah kasusnya sangat jarang. Tetapi harapan itu ternyata masih sulit dicapai, walaupun tetap terjadi perlambanan dan penurunan. Oke. Itu yang menjadi concern, Pak. Mengembirakan tapi juga memperhatinkan. Oke. Ini saya agak khawatir, itu penurunannya terus kemudian tidak terus turun tapi melandai. Jangan-jangan pasti masa lebaran kemarin ini kembali naik. Enggak, Pak? Ya, mungkin bisa. Kita masih nunggu nih. Biasanya dua minggu setelah lebaran kita akan memanen kasus yang akibat tidak disiplinnya dari penduduk yang seharusnya menjaga disiplin yang dalam fase-fase kritis itu. Ini ujian berat sebenarnya bagi kita semua. Karena ternyata disiplin itu mudah diucapkan tetapi tidak mudah dilaksanakan. Oke. Cara mengukur bahwa ini memang dampak dari ketidakdisiplinan atau karena kedisiplinan warga dalam kurva itu memang terlihat, Pak Pandu? Ya, terlihat. Karena kita secara objektif kan kita melihat bahwa di masyarakat itu terjadi keprihatinan lah kepada keluar, kepada belanja dan sebagainya. Tetapi kita melihat dari data yang lebih objektif pada Google Mobile Index itu, Mobile Index itu ternyata memang pada waktu saat Ramadan itu terjadi penurunan penduduk yang tinggal di rumah. Dan juga terjadi penurunan pada saat Hari Raya Age. Jadi penduduk itu bersilaturahmi. Jadi kita itu lebih objektif tapi tidak menggambarkan semuanya. Tapi karena sebagian besar pengguna handphone adalah dengan operasi Android, kita bisa mengindikasikan lah bahwa memang terjadi pelanggaran disiplin yang harusnya tetap dijaga. Oke. Pak Pandu, ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita melihat kedisiplinan warga, itu apakah bisa terukur berapa persen sebetulnya warga yang cukup disiplin dan berapa persen yang sebetulnya mungkin agak kurang disiplin sehingga mengkhawatirkan untuk turut menyebarkan virus corona? Ya memang sulit sekali. Tapi dengan keterbatasan data, ternyata ada indikator yang kita bisa manfaatkan itu proporsi penduduk yang tinggal di rumah. Oke. Jadi kita bisa monitoring pergerakan penduduk. Kalau penduduk bergerak sekitar masih radius 200 meter, itu dianggap tidak bergerak. Tapi kalau melebihi itu sudah dianggap melanggar dalam pengertian dia bergerak, tidak stay at home. Nah dengan demikian kita bisa amati dari hari per hari, itu juga kita amati juga bandingkan dengan hari per hari kenaikan kasus. Sehingga kita, walaupun korelasinya tidak langsung, tetapi terlihat begitu ada penurunan disiplin, itu terjadi kenaikan kasus 2 minggu kemudian. Kalau terjadi kenaikan penduduk yang disiplin, itu kasusnya mulai menurun 2 minggu kemudian. Jadi ada jeda waktu, dampak dari ketidakdisiplinan sampai terjadinya adanya peningkatan kasus yang terdeteksi melalui sistem pelayanan kesehatan kita. Oke. Pak Pandu, ini kalau kita bicara soal prosentase mungkin perlu data lebih banyak lagi. Tapi kalau kita bicara soal mungkin lebih normatif ya, atau kualitatif. Apakah ketidakdisiplinan warga ini yang terlihat di sana itu masih sangat mengkhawatirkan jumlahnya, artinya banyak gitu. Atau sebetulnya ini tidak terlalu mengkhawatirkan? Sangat mengkhawatirkan dan pengertian begini, karena kan sebenarnya pandemi ini hanya bisa kita harapkan menurun atau meredah kalau lebih dari 80% penduduk memang disiplin. Nah ini yang sulit sekali dicapai, karena ternyata dari objektif tadi juga termasuk dari spot-spot, kita masih melihat kelanggaran disiplin dalam mengertian misalnya menggunakan masker. Ya penduduk kita bisa amati dari spot-spot tertentu di terminal, di beberapa wilayah yang di pasar, atau di jalan. Ternyata mereka pakai masker, tapi pakai maskernya tidak benar. Karena nanti kalau ada petugas baru dibetulkan. Jadi juga ini menginagasikan demikian. Ini hanya menutup mulut saja biasanya ya? Iya, hanya di mulut atau di leher. Oke. Dan ini juga terlihat dicontoskan oleh pejabat kita gitu. Jadi kebanyakan karena jalan gitu lagi di tempat umum, taruhnya di leher. Ya, nggak perlu disebut Pak Pandu namanya. Jangan, jangan. Tapi, nah... Jadi, emang konsisten itu harusnya dari atas ke bawah. Jadi, yang atas memberikan contoh yang benar. Karena ini proses perubahan perilaku. Yang bukan sekedarnya gitu. Nah, ini menurut saya karena kalau menggunakan helm pada saat ada polisi, ya itu nggak benar juga. Karena kan gunanya untuk lindungi diri sendiri. Sama juga penggunaan masker. Itu yang menurut saya lebih kita bisa amati secara kasat mata. Oke. Itu kalau misalkan ada petugas baru mereka betul, artinya mereka sadar, takut terhadap petugas. Bukan terhadap wabah koronanya berarti. Betul. Ada mispersepsi. Jadi, ternyata dari atas studi itu, persepsi terhadap risiko itu belum betul dipahami oleh masyarakat. Jadi, ini kita gagal, masih belum berhasil lah kalau belum bilang gagal. Bagaimana mengkomunikasikan tentang risiko. Bahwa risiko itu memang betul-betul ada. Dan bagaimana persepsinya, bagaimana pandangan dia terhadap risiko itu. Nah, ini ternyata masih banyak mispersepsi risiko pada penduduk. Oke. Ada satu pandangan mungkin di masyarakat gini, Pak Pandu. Bahwa dengan menggunakan masker atau sekedar cuci tangan gitu, maka itu mereka sudah terhindar dari risiko terpapar atau tertular virus corona. Apakah itu betul atau tidak sepenuhnya betul? Atau bagaimana? Sebenarnya, tidak sepenuhnya betul, Pak Pandu. Bahwa memang banyak yang kita harus lakukan. Termasuk cuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Jadi, perlaku-perlaku itu yang harusnya kita yakini dan tidak perlu dilakukan tindakan indisipliner oleh petugas. Seharusnya, masyarakat patuh dan tahu diri, Pak Pandu ya, sadar bahwa akan menggunakan itu untuk kepentingan dia dan kepentingan keluarganya. Ini yang menjadi dilema kita, bagaimana kita bisa menyadarkan, mengkomunikasikan pada masyarakat supaya terjadi perubahan berlaku. Karena perubahan berlaku ini kan akan berlangsung lama, tidak hanya sebulan dua bulan. Dan hasil dari satu studi di Fakultas Psikologi mengatakan penduduk itu mau patuh pada bulan pertama. Pada bulan kedua itu belum tentu. Pada bulan ketiga, mungkin mereka akan tidak menggunakan itu. Nah, ini yang bagaimana persepsi penduduk ini supaya tetap patuh, kapanpun, walaupun dua bulan kemudian, tiga bulan kemudian. Dan itu yang mengkhawatirkan ketika kita sudah mau melonggarkan dan masuk yang kita sebut sebagai masyarakat normal baru. Nah, ini normal baru, ini new normal. Kenormalan baru, kata bahasa Indonesia yang benar. Nah, itu bukannya jadi, apa namanya, resikonya sangat tinggi. Ada kekhawatiran yang cukup besar ketika kedisiplinan warga, apalagi tadi menurut Pak Pandu, bulan pertama patuh, bulan kedua kurang, bulan ketiga mungkin sangat kurang, dan segala macam. Dan kemudian kita memasuki kenormalan baru, di mana kegiatan masyarakat itu akan banyak sekali berjalan. Ini resikonya tinggi sekali berarti Pak Pandu, bukan begitu? Iya, betul sekali. Itu kita belajar dari pengalaman Spanish flu ya. Itu setelah menurun, ya kan, itu jeda agak lama gitu, kemudian banyak penduduk yang tidak sadar, tiba-tiba terjadi lonjakan yang sangat tinggi. Karena seorang sudah euforia, oh ancamannya sudah hilang. Padahal ancaman itu selalu ada. Nah, ini tantangan kita ahli komunikasi sebenarnya. Oke, ini saya garisbawahi, bahwa ancaman itu selalu ada. Iya. Bahkan ketika misalkan, ya bahkan gini, ketika Anda mengatakan bahwa ketika masyarakat sudah mencoba untuk menjaga jarak, menggunakan masker dengan betul, terus dia higienis, banyak cuci tangan dan segala macam, itu sebetulnya tidak betul-betul menghilangkan resikonya untuk tertular wabah COVID-19. Seperti itu maksudnya Pak Pandu? Betul, hanya menurunkan resiko. Menurunkan resikonya. Artinya ini kan kesadaran yang harusnya dibangun di tengah masyarakat, bahwa meskipun Anda telah melakukan protokol-protokol kesehatan, itu bukan berarti Anda tidak berisiko tertular. Iya, bukan risikonya nol. Bukan risikonya nol. Oke, oke. Nah, ini kalau kita mengharapkan semua orang untuk punya kesadaran yang sama, itu sesuatu yang tidak mungkin. Punya kedisiplinan yang sama juga tidak mungkin. Artinya kan harus ada peran pemerintah dalam hal ini untuk membuat semua orang turut berdisiplin. Begitu nggak kira-kira Pak Pandu? Iya, jadi peran pemerintah dalam hal ini adalah mengkomunikasikan isu ini, tema ini, apa masalah disiplin ini, dan mendorong supaya masyarakat mengambil alih untuk menjaga disiplin itu. Tidak mungkin pemerintah atau tidak mungkin pemerintah mengerahkan polisi atau tentara. Kan jumlahnya juga tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk. Oke. Nah, penduduk itu yang harusnya. Dan menurut saya sih, sekarang kita waktunya memanfaatkan ahli-ahli komunikasi dan ahli-ahli perubahan perilaku, ya kan untuk bagaimana kita secara strategi untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang konsep risiko, dan bagaimana konsekuensinya kalau risiko perilaku itu tidak dipatuhi. Dan dengan demikian, masyarakat kalau sudah sadar, kemudian pilihannya kan pada masyarakat. Dan bagaimana masyarakat ini, bagaimana desisinya itu supaya terus ditingkatkan, kemudian ada tindakan-tindakan pendidikan dan sebagainya. Dengan demikian, secara bertahap dari masyarakat juga terbangun inisiatif, dari pemerintah juga melakukan tindakan-tindakan dan pengawasan yang terus-menerus, sehingga kita akan berbuah yang sangat baik, supaya risiko yang rendah itu benar-benar rendah. Bukan sekedar rendah gitu. Kita nggak tahu seberapa rendahnya risiko itu. Kalau ada satu selompok masyarakat tidak disiplin saja, itu sudah mengurangi risiko rendah yang di komunitas itu. Ini Pak Pandu, nampaknya menceritakan salah satunya kayak yang di Bali, kalau saya tidak salah. Jadi ada satu daerah yang cukup berhasil, apa namanya, mereka melakukan, apa istilahnya, karantina di Banjar. Kerintana wilayah. Iya. Dan itu cukup berhasil. Berbasis komunitas, berbasis Banjar. Berbasis komunitas, betul. Nah, kalau ada istilah, koreksi kalau saya salah nih Pak Pandu, Heart Immunity atau imunitas kelompok itu, apakah itu memang betul-betul bisa berhasil? Tidak, ternyata tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil ya? Iya. Oke. Yang kita sebut sebagai imunitas di populasi, atau Heart Immunity dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah imunitas yang memang terjadi di populasi karena sebagian besar 80% memiliki imunitas bila mereka terinfeksi atau dibuat seakan-akan terinfeksi, yaitu dengan vaksinasi. Kalau vaksinasi cepat bisa terjadi Heart Immunity, kalau 80% penduduk kita berhasil vaksinasi dan memberikan respon yang baik. Tapi kalau kita membiarkan penduduk terinfeksi, itu hampir mustahil. Karena sekarang ada beberapa data yang sudah mengalami pandemi dan sudah meredah, itu angkanya baru 1-5% penduduk yang terinfeksi. Bagaimana bisa sampai 80% butuh waktu berapa lama? Itu pun baru 1-5% terinfeksi, sudah tinggi sekali kematian dan sudah kewalahan sistem pelayanan kesehatan kita untuk menampung mereka. Jadi Heart Immunity itu hanya dalam teori dan itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan vaksinasi yang cakupannya tinggi. Artinya dengan vaksin yang belum ditemukan, boleh dong kalau saya simpulkan dari percakapan ini bahwa tidak ada lain yang harus dilakukan adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan, di tengah masyarakat sebagai kunci untuk perang dalam wabah. Ya, vaksin itu yang kita harus punya sekarang. Vaksin itu yang kita punya sekarang, kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan tingkat disiplinnya sekitar hampir 90% penduduk saat dia sudah patuh, itu sudah luar biasa. Baik. Pak Panduriono, terima kasih banyak Pak, sudah berbagi bersama kami di Morning Talks pagi hari ini. Terima kasih. Pemirsa Dialog masih akan kembali usai jeda. Sesaat lagi. Pemirsa Dialog masih akan kembali usai. Pemirsa Dialog masih akan kembali usai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.